musik 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 baik Don apa topik kita nih? ya tapi kita kalo ngobrol enaknya liat liatan muka lah kita semua kan udah vaksin dan udah PCR juga iya kali ini ada tamu kita nih gue izin boleh dong gue tiga ya oh boleh boleh jadi ada tamu kita sama-sama alumni ITB juga ya sebenernya lu udah ketemu tadi ini mah action doang mantan presiden ITB Bang Diduan iya selamat datang Mbak Ridwan Jamaluddin selamat datang Bang Diduan suka lah ya aku tadi tes negatif dan sudah vaksin juga dan insya Allah aman-aman kita semua ya gantengnya dia gantengnya dia gitu ya masih gaya-gaya lama ya kumisnya tipis ala-ala Herman Velani hahaha dulu tahun 80-an itu gue TPB nih kan ada dengan motor bang ya motor apa trailer trailer itu wah gue keren banget tinggi lagi bisa gak gue kayak abang gue ini gantengnya dari Foster udah gak bisa hahaha selamat datang Bang Ridwan ini kan saya komedian Don ini pengusaha calo apalah semuanya lah seorang Don lah ya kecuali bukan gue sendiri ada lah modal dasar itu tapi yang jelas kalau dengan komedian abang ini kan bisa dibilang pejabat ya mungkin karena pejabat karir bukan disebut politisi tapi juga terjun ke dunia politik mau gak mau karena terseret ya namanya udah pejabat eselon ya politik pemerintah ada kesamaan antara pejabat politisi dengan komedian kesamaan itu adalah sama-sama sering ditertawakan masyarakat hahaha 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 bener kan hanya kalau kamu ditertawakan itu seneng kalau pejabat mungkin wah lo kalau ditertawakan lo dapet duit iya oke juga gak apa-apa juga bagus-bagus juga buat orang tertawakan itu pahala pahala ya jadi gak apa-apa nih ya ditertawakan ditertawakan udah gak masalah nih dia udah open gitu jadi gimana nih bang aktivitas aman menyenangkan dinikmati lah yang ada ya kan abang udah lama dulu di kementerian lain ya di apa di kementerian investasi ya kelautan dan investasi sekarang sebenarnya jurusan apa dirjen minerba ini adalah obsesinya semua anak geologi dan tambang dan tambang karena ya bener ibaratnya kalau agak berhidup jadi panglima TNI itu tapi kalau menteri kan itu garis tangan tapi jadi dirjen itu tuh obsesinya semua anak tambang anak geologi itu dirjen itu luar biasa itu kalau menteri udah jabatan politik kalau ini bener-bener karirnya karirnya mentok udah disini ya jadi abang udah sebagai orang geologis udah pas itu kan nah ini dirjen-dirjen banyak lain itu memang orang-orang terbaik lah yang ada dari dirjen itu iya apakah orang terbaik juga pernah menjadi ketua alumni ITB dia sebenarnya mau bilang bahwa gue salah satu yang terbaik tapi lebih berat jadi ketua ITB lebih berat ya lebih berat ya bayangkan soalnya di nyinyirin sama semua dari ribuan alumni ini semua punya suara ya iya semua punya suara semua punya pendapat dan yang paling menyenangkan itu tidak bisa bersatu oh gitu begitu anak ITB menyatakan bersatu ah bohong gitu bohong itu bukan hal ITB kalau ITB satu suara ada yang salah itu berarti ada yang salah ya mesti beragam suara kita beragam tapi satu kepentingan gak apa-apa kepentingan gak apa-apa tapi kita pasti pendapatnya beda-beda biasanya bagus-bagus tapi disitulah sendirin kenapa pendapat berbeda? karena mungkin pendapatannya juga beda gitu iya itu dia nah ini kan semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya bang iya kan abang sebagai pucuk pimpinan di direktorat apa mineral dan batubara ya minerba tentu belakangan ini diterpani gosip-gosip dan gak enak dari netizen terutama soal apa dengan wafatnya salah satu wakil bukti di sangi dan itu dihubung-hubungkan dengan abang gitu ya sebagai pejabat saat ini bahwa abang lah yang mengeluarkan IUP ya atau izin usaha pertambangan untuk PT apa TMS ya ini gimana nih bang? klarifikasinya aduh jadi ini pertama soal wakil bupati wafat kita ikut bela sungkawala ya kita doakan supaya mendapat tempat yang terbaik yang kedua terus terang aku kaget juga ketika wafatnya almarhum itu dikaitkan dengan kegiatan tambang ini memang kemudian ada yang bertanya ada surat dari pak wakil bupati kepada pemerintah katanya ada yang bilang pada waktu itu kepada presiden kepada saya tapi setelah aku dapat disposisi dari pak menteri ternyata suratnya ditunjukkan kepada menteri SDM wakil bupati tanpa nomor surat dan identitas surat pemerintah kabupaten jadi kesannya surat pribadi dari bupati isinya menarik juga menyampaikan pendapat dan pandangan almarhum tentang tambang masanya ini bagus-bagus aja sebagai pendapat sebagai upaya untuk memberikan perhatian pada isu yang sudah berkembang setelah melihat surat itu pak menteri menugaskan saya untuk berkoordinasi dengan Pemkap dan Pak Bupati kebetulan besok kami undang Mbak Bupati dan Pem Prof. Sulawesi Utara untuk kita bicara tapi kan gosipnya IUP dikeluarkan oleh Dirjen Minerba dalam hal ini notabene apaan gitu loh tulisannya bukan cuma oleh Dirjen Minerba ya oleh Rituan Jamaluddin iya lebih spesifik ya itu gimana pertama perusahaan tambang ini sudah mendapat izin dengan status kontrak karya pada tahun 12.997 dari jaman Orban ya jaman Orban baru kemudian memang ada proses-proses perjalanan awalnya itu luasannya itu lebih luas dari Pulau Sangih itu 123.850-an hektare pulau 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 73.000 sekian hektare nah barangkali ketika itu pertimbangannya ya sudah lah ini pulaunya kamu eksplorasi lihatlah dimana yang potensial karena memang dalam industri pertambangan ini dalam izin ini biasa dikasih luas dulu orang eksplorasi yang pertama dikasih itu wilayah dulu ya belum langsung izinnya kasih wilayah orang eksplorasi kemudian ketahuan oh disini masa belum tentu ada kandungannya juga ya belum tentu ada belum tahu dimana ada adanya itu kan secara hipotetik secara teoretis ada potensi gitu setelah cari 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 kemudian dicutkan penciutan pertama itu 83.000 kurang lebih ya tahun 2015 kalau salah sudah dicutkan artinya udah lah nggak usah 23.083 saja kemudian dilakukan visibilitas tadi kelayakan ini itu akhirnya diputuskan untuk diberikan 42.000 hektare itupun dengan masih banyak syaratnya harus ada izin lingkungan tahun berapa itu yang 42.000 42.000 2018-2019 bentar lihat ini contekan mulai biar salah-salah ini ini kan kita buka jangan salah ngomong biar jangan salah ngomong ini 42.000 itu diberikan pada tahun 2018-2018 tadi saya lihat tuh ketika ditanya jadi hilang dia kalau ini dia 42.000 pada tahun 2018-2018 itu abang sudah jadi belum 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 lah 2018 ya abang sudah 2020 apa saya 2018 itu di Kemenko Maritim karena kita punya keinginan juga tuh nggak dapat NUP jadi memang sudah diputuskan segitu soal luasan ini sekali lagi bahasanya publik kan separuh luas pulau samengyeh oke kalau dilihat 42.000 nya tapi data teknis memperlihatkan bahwa daerah potensial itu kira-kira 65.000 sekian 65 hektare sekian 65 hektare yang potensial yang potensial 100 100 hektare artinya dia punya hak untuk mengeksplorasi segitu tapi nanti eksploitasinya belum tentu segitu ya bayangannya ginilah kalau dikasih 42.000 nanti yang dijadiin lubang tambang itu 65 itu dan sekitar kira-kira gitu ya jadi nggak akan 42.000 ini dibongkar habis diangkat tangannya di obrak-abrik tidak begitu konsepnya kan kita bisa lihat juga di perusahaan-perusahaan yang lain luas itu pasti lebih luas karena dia perlu tempat untuk berpanduver dia perlu tempat untuk infrastruktur dia perlu tempat untuk kantornya dia perlu kalau misalnya pakai bahan peledak dia perlu mengamankan daerah sekitarnya jangan ada masyarakat itu biasa saja dan selalu begitu jadi sekali lagi tolong yang kita sebut sekarang bukan 42.000 hektare tapi maksimum nanti 45 450 hektare sorry 4500 hektare dari 42.000 berarti seharusnya di Kementerian ESU yang masih cukup kuat nih saya perlu udah bisa ngamak bisa, bisa masalahnya itu dia nanti gua tuh kalau ngomong tuh disangkanya lagi ngelucu doang gitu loh punya masalah di situ aja tapi intinya adalah ini informasi yang penting bahwa 42.000 itu adalah hak ya tapi tentu nanti eksploitasinya sebesar itu tidak, jauh lebih kecil dari itu bentar, itu yang menguatkan izin IUP itu bangiluan? ya bukanlah, kalau resminya yang tangan Menteri gitu ya saya melaporkan Pak Menteri berdasarkan kajian begini proses administrasi sudah selesai izin lingkungan ada tata ruang menurut Pemkap sudah sesuai amdal sudah selesai secara prosedural aman Pak gitu luasan demikian gitu ya kita lapor Pak Menteri boleh tahu gak Pak sekarang dengan dengan ditariknya izin IUP itu ke pusat mekanisme gimana sih Pak? mantap itu ya kan kita ingin tahu juga kita ingin nampak setelah undang-undang nomor 3 2020 itu semua izin di pusat menerusnya kalau ini sebentar ya untuk gambaran juga mungkin netizen ini apa sih kalau kayak kominfo kan di daerah ada namanya dinas kominfo ini juga ada ada, ada, ada nah ini ada dinas SDM ada kalau tadi ke pusat emang masih ada bang? masih ada dan akan kita sudah minta untuk tetap ada karena pengawasan kan republik sebesar ini gak mungkin lah semua dilakukan dari Jakarta dan pada waktunya nanti akan didelegasikan kembali istilah legal itu didelegasikan kembali beberapa perizinan kepada provinsi jadi dinas itu berfungsi apalagi kalau kita lihat pengawasan ya mau gimana masa kita tiap kali ada pahomusi terangkat dari Jakarta ke daerah pasti yang kita punya kita kerja di daerah yang melakukan tugas-tugas itu ada kok dinas ini kan sebenarnya menginduknya ke Pemda bukan ke Pemda ke Pemda Kanwil harusnya apa? Daman dulu sebutnya kanwil nanti kita selain dinas kita akan membentuk unit kerja yang kemungkinan besar akan bernama balai jadi akan ada personil pusat di beberapa daerah terutama daerah-daerah yang banyak industri pertambangan akan ditempatkan di sana dengan segala kelekatannya intinya kita berusaha menjaga tata kelola agar industri pertambang ini ini dalam koridor jangan terlalu sembarangan juga kan kita tahu juga ada begitu banyak pertambangan ilegal kan di Indonesia ini seperti itu namanya ada peti jadi abang belum bisa tadi dimana ini ya proseduralnya untuk yang sekarang sudah dikaitan kubusan ini kan jadi berarti kan izin dari bupati kan gak diperlukan lagi bukan bukan tidak diperlukan jadi yang sudah dikeluarkan oleh daerah dipindahkan ke pusat untuk kita proses lanjut tetap mereka tetap rekomendasi seperti rekomendasi kesesuaian tata ruang ketika izin lingkungan itu masih daerah yang dikeluarkan sudah sudah itu yang saya suka bilang jadi yang pertama kita harus lihat apapun proses perizinan itu sudah sesuai sesuai prosedurnya jadi Bupati Kabupaten Sangihe sudah mengeluarkan pernyataan sesuai dengan tata ruang kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga sudah mengeluarkan izin lingkungan artinya begitu sudah keluar kami di pengementerian menganggap sudah selesai dong urusan itu gitu karena kan kita perlu juga memberikan kepastian kan selain selain isu yang menolak-menolak ini republik Indonesia ini sedang berusaha bangkit dari keterpurukanlah dalam beberapa ketika akibat covid dan beberapa waktu terakhir ini pertumbuhan ekonomi kita negatif gitu sekarang kita udah mulai pulih dan mulai positif lagi sektor yang diandalkan untuk mengangkat itu salah satunya sektor minor by ini bayangkan kalau misalnya apa-apa nggak boleh apa-apa nggak boleh ya tapi salah satu dari isi surat ini kan udah terlanjur juga menyebar di sosial media ya dan saya baca juga salah satu yang menarik dari pendapat dari wabuk almarhuman wabuk oh iya iya wabuk Pak Helmut ini adalah mengembalikan ini ke rakyat menjadi tambang rakyat nah konsep itu sendiri ada nggak sih di di SDM gitu ada izin pertambangan rakyat IPR itu ada bisa dilakukan prosedurnya juga jelas awalnya diusulkan oleh daerah juga oleh kabupaten dan provinsi memang ada mekanisme itu artinya kalau usulan dari wabuk ini terbuka juga ya kalau misalnya rakyat mau mengajukan izin di sangi ini gitu terbuka tapi tidak di daerah yang izinnya sudah diberikan kepada pihak lain berarti itu yang QP yang udah keluar untuk TMS itu nggak mungkin lagi ya? sekarang tidak karena kita kan perlu juga memberikan kepastian berusaha lah kan di Indonesia ini apa tingkat kemudahan berusaha kita itu tidak bagus ya perintah pimpinan juga kita harus memperbaiki ease of doing business itu salah satunya ya begini apa ya apa kata dunia kalau orang udah dikasih izin beberapa hari kemudian oh nggak jadi ya maaf ya kan nggak bisa begitu kan ya udah investasi sudah ya ini aku udah yang agak mengganjalan ini soal 5000 perak ya harga tanah itu pertama saya udah tidak tahu PT TMS ini katanya membayarin per meternya cuman 5000 perak kalau ada yang bisa memberikan bukti silahkan saya belum tahu persis saya akan tanya juga kepada mereka tapi pada dasarnya mekanisme itu istilahnya bisnis-bisnis pada memang proses pembebasan lahan saya tidak tahu apakah kepada masyarakat itu memang masyarakat pemilik atau masyarakat yang sekedar uang kalau kalau kan udah kan udah kan udah kan udah gitu atau uang belas kasih atau apapun namanya saya tidak tahu tapi mekanismenya memang ada dan itu diserahkan B2B untuk menyelesaikannya tapi kalau nilainya 5000 kan secara awam juga ngeliatnya kecil banget gitu loh tidak berorakan tidak berorakan nanti nggak disini abang sebagai perwakilan regulator ya juga bisa lah membantu memfasilitasi itu supaya value nya tuh nggak ya kalau kita ngeliatan 5000 apaan sih gitu loh hahaha iyalah memang kalau misalnya nanti pada saya nggak tahu ya proses ini tadi sebetulnya angkanya saya tidak tahu persis pada kesempatan lain yang saya katakan tadi akhirnya memang bisnis-bisnis kalau lebih lebih besar lagi skalanya kalau memang pemilik lahan yaitu memang misalnya memegang sertifikat itu nanti ada proses yang sudah diatur juga oleh independent appraisal oleh pihak ketiga yang menilai tanah ini nilainya sekian loh gitu gitu ada di proyek-proyek infrastruktur juga banyak dilakukan ada-ada kita tidak melakukan itu kalau kalau yang ini misalnya kasus-kasus begini tadi tuh dia bisnis-bisnis kalau proyek infrastruktur itu misalnya kata-kata contoh pembangunan LRT sekarang gitu kan bahannya banyak dibebaskan nah itu ada appraisal nya jadi dimana aja nih jalur LRT lewat disitu nanti ada appraisal independent di situ Bupati menolak sebelumnya saya baca Bupati Oke itu di perkembangan terbaru dia mungkin mungkin karena tekanan media dan tekanan publik akhirnya dia berubah-berubah arah itu bisa dicabut izin ya tapi dia harus jelas kesalahannya ketika dicabut gitu ya tapi kalau misalnya orang berubah berpikirnya tengah jalan itu bisa macam-macam tuh kita bisa ditutup pengadilan kita bit mereka bisa melaporkan kepada misalnya ombudsman gitu itu biasa kami sering juga mendapat apa-apa asing nggak salah ya Oh kepemilikan ini ke-3 intinya tuh apakah izin ini ada kemungkinan untuk dievaluasi oleh evaluasi-evaluasi ada selalu ada evaluasi kan biasa aja kan kita tiap tahun mereka itu harus melakukan rencana kerja anggaran belanja jadi setan lu ada eh lu tahu ini mau ngapain gitu kalau menurut kita Andi nggak bener nih perusahaan ini nggak jalan dia bisa saja sekarang juga pemerintah sedang ngomong evaluasi banyak izin-izin yang sudah dikeluarkan tapi tidak diusahakan atau nggak produktif banyak itu dan sedang kita evaluasi juga jadi bagi saya proses evaluasi itu adalah proses rutin dan juga proses profesional gitu kan harus kita evaluasi itu bisa mempunis sebuah informasi izin itu bukan sesuatu yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat artinya dari SDM sendiri terbuka untuk evaluasi ya ya kan juga misalnya penciutan-penciutan tadi seru juga ribu 802 ribu 402 ribu itu kan hasil evaluasi itu proses itu bisa dikatakan itu proses birokrasi yang menurut saya bagus ya ini kayaknya ngomongannya serius banget ya kayaknya kita selingin dulu pokoknya ini Jack kopi ya kopi walaupun gue bukan Tuhan rumah gue yang mesen kopi ini ya oke ya nanti kita tunggu dulu kopinya datang kita lanjutin omongannya ya bang kopi jual ya boleh menariknya kopinya enak tadi disini siap kopi mantap dalam negeri dekat jawa barat ya bang tetap enak ini tanpa gula oke oh iya bang tadi kan terpotong nih kita tek tok nih yang abang aku tanya ini gimana sih perizinan setelah sekarang nih keterpusat ini ini teman-teman banyaknya ini ingin jadi pengusaha juga bang bagus termasuk aku semua terpusat perizinan jelas dalam waktu dekat semua perizinan akan melalui OSS BKPM online single submission jadi nanti semua prosedurnya lewat sana BKPM akan masuk pintu masuknya tapi nanti teknis kami yang evaluasi serahkan kembali ke BKPM nanti akan keluar izinnya terus tidak yang ini kan masih ada ombudsman atau petun enggak itu kalau ada sengketa aja kalau ada sengketa aja banyak juga yang sengketa ini ini dimana-mana sengketa jadi salah satu yang lagi ramah sengketa temunya saya juga terus keta nih bang ini jadi curhat nih ngomong ada diri gini ya kita curhat dong nanggu petun juga kan ya bang ada enggak apa ya atau katakanlah semacam rekomendasi dari SDM untuk supaya penambang penambang atau perusahaan-perusahaan tambang itu membina peti-peti ini bang ini peti-peti ini kan udah-udah tambang rakyat sebenarnya kan ya jadi adalah peti itu apa nih peti ini penambang penambang liar ini pertambangan tanpa izin peti penambangan tanpa izin ini ada nggak bang artinya jangan selalu dikriminalisasi ya tapi dirangkul Pertama gini peti bukan pertambangan rakyat ya pertambangan rakyat ini konotasinya legal-legal kalau peti-ti ilegal saya bilang gini lah peti ini bagaikan pedagang asongan gitu ya kaki lima lah ya kaki lima kita tidak buk sulit untuk mengatakan nol lah tidak ada sama sekali atau kalau boleh lebih sarkastik lagi seperti seperti pelacuran lah gitu kita tahu yang bisa nanti lokalisasi kasih obat gitu-gitu ya realitanya kan gitu tapi memang kita bertugas supaya peti ini jangan terjadi karena peti pertama dia merugikan negara dia main ambil-ambil aja jual-jual sendiri dan menguntungkan pihak-pihak tertentu cukongnya lah ya secara ilegal yang paling berat dia merusak bumi gitu bedanya kalau peti nggak ada tuh kewajibannya setelah dia gali-gali itu ambilnya nggak ada lah ya boro-boro dia tapi bang aku potong dikit omnibus lo ini membuat nggak ada ambil lho bang bukan ambil tetap ada ada alhamdulillah ada sebagian anak teknik lingkungan tuh saya konsum disitu bang ambil ada ya ada mungkin menarik juga ketika kami berpikir kami itu pemerintah lagi ya amdal kok jadi seperti memberatkan ya tapi tetap kita perlukan juga izin penggunaan kawasan hutan itu dua PR besar itu amdal sama kawasan hutan kita sedang berpikir pemerintah untuk membantu supaya perusahaan-perusahaan ini dapat memperoleh izin lingkungannya dan izin pinjam pakai kawasan hutannya itu secara lebih mudah lah ya kalau orang susah-susah nanti nggak ada orang mau investasi disini jadi kalau disimpulkan ya yang soal peti tadi sebenarnya kan ada pendapat atau anggapan bahwa peti ini tambang rakyat tidak selalu bahkan mereka mungkin bisa lebih jahat juga ya artinya sebenarnya pasti dia lebih jahat dari tambang rakyat artinya bahkan dari tambang yang katanya dikelola oleh usaha yang resmi gitu ya jadi karena dia memang tujuannya hanya mengeruk abis itu tinggalin gitu iya iya dan yang lebih parah lagi pelaku pertambangannya itu kan risikonya tinggi sekali kan kita sering baca si ini meninggal sepuluh orang masuk kubur banyak-banyak korban ya artinya mereka juga nggak dilindungi oleh BPJS apa pokoknya pekerja liar lah ya boroboro tapi menurut saya ya beberapa kali saya lihat di lapangan yang kasihan itu mereka tetap aja miskin udah kerjanya salah dosa pula tetap aja dia miskin yang kaya sih abis dari kegiatan peti itu jangan-jangan ini eh jangan lupa ya di sekitar tambang Mas Sangihei ini banyak petinya banyak peti ya banyak peti jangan-jangan mereka punya kepentingan tuh bang bisa jadi tuh dari pengamatan inspektur tambang kami sudah ada kurang lebih 200 lubang tambang ilegal 200 lubang tambang ilegal itu kerusakan lingkungan dengan alat berat itu kerusakan lingkungan saya nggak membela perusahaan itu ya karena itu perusahaan juga baru dapat izin ya tapi saya melihat peti aja udah membuat 200 lubang-lubang yang menurut saya itu itu kerusakan lingkungan oh iya dong iya dong jadi kita eh mempertanyakan tadi soal yang Sangi tadi tapi kita juga jangan tutup mata bahwa peti ini nggak benar gitu loh iya jadi kayak tadi saya bilang bisa nggak dirangkul bang peti dilatih kami sekarang sedang ada proyek untuk pembinaan peti itu sekarang sudah ada 9 lokasi dimana peti-peti ini nanti bahasa bahasanya kira-kira akan diformalkan jadi anda silahkan berusaha negara jangan dirugikan artinya dia tetap harus bayar pajar retribusi segala macam gitu dan nanti ada tetap ada kewajibannya untuk mengelola lahan pasnya tambang di bangka bisa ada bang? di bangka tidak ada peti karena mineralnya timah itu termasuk mineral strategis yang tidak boleh dipetikan tidak boleh di tidak boleh di tidak boleh di ikuti prosedur ini ngomong-ngomong Don pake baju apa sih? nih belum lolos tes wawasan kebahasaan nah ini yang lagi rame sekarang soal KPK soal KPK kalau dulu gak tau KPK yang sekarang pejabat itu lebih takut dipanggil KPK dibanding dipanggil Tuhan mungkin diantara pejabat ada diskusi wah si itu diambil KPK wah masa habis itu dipanggil Tuhan nah itu udah umurnya aja gitu malah mungkin udah gak kaget lagi gitu betul betul tapi intinya kan ESDM ini adalah salah satu sumber devisa ya kan sumber devisa dari sekian banyak yang bisa dihasilkan dari bangsa ini kan sekarang ekonominya lagi susah nih nah jadi ESDM sendiri gimana sih planningnya ke depan untuk meningkatkan devisa dari sektor ini gitu pertama kalau amanat undang-undang kita harus nilai tambah jadi dulu kan suka disindir ah kalian jual tanah air aja gali jual gali jual itu sudah bukan waktunya sehingga sekarang harus diproses diolah ditingkatkan nilai tambahnya baru diexport jadi gak bisa lagi raw material gak boleh gak boleh jadi nikel itu selamanya dia boleh diexport ya nikel per Januari 2020 biji nikel sudah tidak boleh diexport sehingga orang berbondong-bondong membangun smelter nikel yang bagus kita kemudian sudah mulai tampak lebih hilir dari pembangun smelter membawa bikin baterai kendaraan bermotolisi harusnya begitu dong karena nilai tambahnya berkali-kali lipat gitu semua butuh baterai ya HP laptop tapi syaratnya gini pertama secara teknologi kita harus maju ya kita harus bisa nih oke lah sekarang kita gak bisa tapi kedepan kita harus bisa yang kedua keekonomian yang harus dihitung masuk makanya salah satu yang berat sekarang adalah keekonomian itu jadi jangan jangan hanya kita berpikir jangka pendek tapi kita juga harus melihat ke depan bahasa paling sederhana aja saya bilang kalau kita tidak membangun smelter atau membangun pabrik apapun maka kita nanti akan kehilangan kesempatan untuk menyediakan lapangan pekerjaan kalau kita gak menyediakan lapangan pekerjaan nanti pengangguran di Indonesia meningkat kalau pengangguran meningkat kita akan sibuk berantem di medsos berantem di jalanan gitu yang terjadi nanti perang saudara bubarlah Indonesia makanya itu wawasan kebangsaan harus kita pegang baik-baik tapi bangunanya juga nih seberapa aja sih yang itu tentara kerja asing itu ada di smelter atau di kawasan apa tambangnya nikel itu bang karena kan di medsos rame TKA China ambil contoh lah ya yang di Morowali yang besar itu apa memang kita butuh memang tenaga kerja mereka tuh yang di Morowali aja yang saya lihat beberapa kali kurang lebih 30 ribuan total pegawai mereka itu yang asingnya kurang lebih 2.500-2.800 realitanya memang pemodalnya dari Tiongkok biasa lah orang bawa duit kasihlah kesempatan dia juga mendapat manfaat dari uang yang ditanamkan disini yang kedua mereka butuh pembangunan supaya cepat supaya cepat bayangin orang datang bawa mesin-mesin itunya apa namanya manualnya bahasa Cina semua daripada eh don sem kau baca ini dulu kapan jadi pabriknya gitu kan nah yang ketiga semangat dari pengusahanya sendiri waktu kita berinteraksi dia bilang pak kalau ada orang sini ngapain kami datangkan dari Cina gitu ya jadi ya udah gitu bagi mereka mendatangkan penurusan tersendiri lebih mahal lebih ribet birokrasinya harus izin segala macam nah karena pertimbangan-pertimbangan operasional itu akhirnya didatangkan itu tapi pemerintah juga menyiapkan akhirnya kalau contoh Morawali lagi sudah dibangun tuh politeknik disana oleh kementerian penindustrian bahkan dosen-dosennya dari perguruan tinggi teknik terkenal di Bandung itu oh iya ampus kita itu ya ampus kita itu jadi kita ngajar disana jadi ya kan tapi masih masalah lagi kita nggak kayaknya sampai mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak begitu familiar dengan Kabupaten Morawali gitu kan sehingga ketika dibuka seleksi masuk politeknik itu yang melulus sebagian besar orang dari luar situ gitu dari Makassar dari Manado Gorontalo gitu artinya memang masyarakat setempat masih perlu disiapkan untuk ikut tapi kan itu biasa di ITP juga anak Bandungnya berapa persen gitu tapi gini saya yang poin yang paling penting adalah ada daerah yang memang dia bangkit dari industri pertambangan ini oh iya ketika rata-rata nasional waktu itu pertumbuhan kita sekitar 5,7 5,9 persen di sana di sana itu 26 persen provinsi 60 persen kabupaten gitu pertumbuhan ekonomi ya sebelum covid ya jadi artinya realitanya memang ada daerah yang tumbuh dia akibat adanya industri pertambangan ini eh sem abang kita ini tetap idealis ya karena dia jalurnya karir ya karir ya dari lulus langsung jadi PNS dari ke BPPT terus ke Menko baru kesini ya ya begitulah karirnya dinikmati aja yang ada udah udah deh makasih ya informasinya banyak sekali yang bisa kita gali kita doain nih abang kita ini gak masuk berita di OTT gitu ya gak masuk berita itu gak mungkin gak mungkin itu yang paling penting gitu ya gak mungkin udah udah masuk ke acara ini terus tiba-tiba masuk ke OTT kan malu-maluin acara ini kebahagiaan dia paling besar itu ke Liverpool juara oh gitu oh ini Liverpool ini udah you never walk alone dari dia kuliah dulu sampe sampe pantesan ya jadi dari ketika saya kuliah dulu Liverpool juara baru 30 tahun kemudian dia jarang jadi dia gak ada pembagian lain jadi dia gak ada pembagian lain jaman yang John Bares ya John Bares siapa oke kalau gitu aku boleh gini juga dong lintar tolong juga temen-temen pemerintah kan pada dasarnya terbuka pada semua masukan siapa ada masukan silahkan aja sampaikan dan kita juga gak bebal terhadap masukan tapi sampaikan faktanya sampaikan jatanya soalnya sekarang kayak gitu habis ngasih masukan terus diambil sama pose kalau SDM gak lah SDM nya jadi itu jaminan untuk jaminan untuk kawan-kawan ya yang ada masukan di lapangan ya untuk kawan-kawan yang ada masukan di lapangan di kawasan pertambangan silahkan aja laporkan kasih tau kasih tau karena tidak semua orang pusat tau iya jadi silahkan laporkan Pak Jirien akan menjamin lah tidak akan ada lah laporan-laporan ke polsek apa segala kalau bukan lah nama-nama kerjaan udah banyak nama-nama kerjaan nama-nama kerjaan nama-nama ke polsek senior kita ini kan dulunya aktifis makanya kalau mau jadi aktifis sebelum jadi pegawai gitu makasih kita mohon maaf kalau ada pertanyaan yang sekiranya gak diterima tapi kalau gak dimaafin juga ya gak apa-apa sih itu urusan abang gitu kita bang yang penting udah minta maaf ya itu kebiasaan orang Indonesia dimana-mana selalu minta maaf aku gak perhatiin orang-orang asing mohon maaf ya kalau dia kurang gantung kita oke pak teramat siap terima kasih sampai ketemu di episode dan ada channel yang lainnya terima kasih selamat malam